Intro Dunia otomotif tidak terlepas dari gaya modifikasi kendaraan seperti sepeda motor Modifikasi kendaraan bermotor memang hak setiap pemilik Namun bukan berarti mengesampingkan keamanan dan kenyamanan pengendara lain Sayangnya masih banyak pemotor yang berkreasi tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan aturan yang berlaku Alhasil modifikasi motor yang tidak cocok untuk kebutuhan sehari-hari justru malah mengundang petaka Lantas modifikasi seperti apa yang membahayakan keselamatan? Berikut info Nesya akan merangkum modifikasi motor yang berbahaya dan merugikan pengendara lain Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya Mengganti lampu belakang Walaupun sudah dilarang Modifikasi dengan mengganti lampu rem belakang pada motor menjadi warna putih menyilaukan masih banyak ditemukan di jalan Sejatinya warna lampu rem adalah merah Fungsi lampu rem sendiri adalah sebagai peringatan kepada pengguna jalan di belakang bahwa pengendara sedang memperlambat laju kendaraan Jika diganti dengan warna lain apalagi menjadi lampu yang terang seperti lampu depan kendaraan Maka akan mengecohkan pengguna jalan di belakang Kendaraan di belakang akan mengira bahwa ada kendaraan lain dari lawan arah Lebih parahnya Pengendara di belakang akan mengalami snow blindness Yaitu kebutuhan sesaat setelah terpancar cahaya terang dari depan Kalau sudah begitu resiko kecelakaan semakin besar Ketentuan lampu belakang atau lampu rem harus bermika merah disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 48 ayat 2 tentang sistem lampu dan alat pemantul cahaya Melepas spakbor belakang Spakbor menjadi komponen standar pabrikan yang kerap dilepas Khususnya bagi mereka pengendara sepeda motor sport Mereka beralasan melepas spakbor sengaja dilakukan agar terlihat lebih sporty Cara ini mungkin bisa ditolerir untuk motor yang digunakan di ajang balap ataupun kontes modifikasi Tapi tidak demikian untuk penggunaan di jalan raya Walaupun secara visual terlihat keren Tapi juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain Spakbor sangat dibutuhkan karena berfungsi untuk melindungi pengendara dan penumpang sepeda motor Dari cipretan air saat hujan turun atau ketika melewati genangan air Selain itu, melepas spakbor bagian belakang bisa membuat pengguna jalan lain tidak nyaman Tanpa spakbor bisa menimbulkan cipretan air kotor dari ban belakang yang mengganggu pengendara lain Spakbor sendiri merupakan kelengkapan pendukung yang wajib terpasang pada sepeda motor Syarat-syarat teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 40 Ban Cacing Modifikasi ban motor dengan ukuran yang kecil atau sering dikenal dengan ban cacing Memang menjadi fenomena sendiri di dunia modifikasi Awalnya, ban model ini digunakan hanya untuk balap trek lurus alias track race Trend pertama penggunaan ban cacing berawal dari Thailand Maka dari itu beberapa pecinta modifikasi menyebutnya dengan Thai look Sayangnya penggunaan ban ini tak hanya untuk kepentingan balap atau kontes modifikasi semata Banyak yang menggunakan ban cacing untuk dipakai pada motor harian Modifikasi ini untuk dipakai harian dinilai berbahaya Karena telah mengesampingkan aspek keamanan dan keselamatan Secara teknis, ban cacing tidak sesuai dengan standar ban dari pabrikan Ban cacing akan berbahaya pada saat ditikungan karena traksinya berkurang akibat tapak ban tipis Jadi akan mudah slip apalagi saat kondisi jalan basah Lampu strobo dan sirine Bagi pemotor yang suka touring, lampu strobo dan sirine kerap menjadi aksesori yang dipasang di tunggangannya Namun, aplikasinya justru bisa memicu sikap arogan pengendara dan ugal-ugalan Lampu strobo yang dipakai pada kendaraan pribadi juga dinilai mengganggu pengendara lain karena cahayanya yang menyilaukan Komponen ini hanya boleh dipakai untuk kendaraan yang mendapat prioritas khusus Seperti ambulan, kendaraan polisi hingga pemadam kebakaran Aturan tersebut sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lolitas dan angkutan jalan Pasal 59 tentang pemasangan lampu isyarat atau sirine yang tidak sesuai peruntukannya Kenalpot tidak standar Aturan mengenai penggantian kenalpot sudah diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lolitas dan angkutan jalan Sudah jelas penggunaan kenalpot tidak standar dilarang karena menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengendara lain Mulai dari suara bising sampai letupan kenalpot yang tak jarang mengenai wajah pengendara di belakangnya Namun sayangnya, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan tersebut Bahkan lebih parahnya, ada tren pemotor yang melakukan modifikasi ekstrim dengan mengganti kenalpotnya dengan toa atau sejenisnya Ditambah lagi, mereka berpawai di jalanan dan mengeber-geber secara serentak Entah apa maksud dari modifikasi tersebut Yang jelas, selain menimbulkan polusi suara Modifikasi jenis ini juga menimbulkan polusi udara dari asap penalpot tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!